Polisi menangkap tiga orang dalam operasi gabungan setelah penyerangan pos Ramil Kisor oleh kelompok kriminal bersenjata. Ekskalasi situasi keamanan di Mai Berat Tengah, Papua Barat meningkat pasca penyerangan. Situasi keamanan di Kampung Kisor, Distrik Aifat Selatan, Papua kondusif pasca penyerangan pos Koramil Kisor yang dilakukan kelompok kriminal bersenjata. Aparat gabungan kembali mengamankan tiga terduga pelaku. Satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka dan dua lainnya dilepas karena tidak memiliki cukup bukti. Pengejaran terhadap para pelaku penyerangan TNI yaitu kelompok Komite Nasional Papua Barat masih terus dilakukan. Kami sudah konfirmasi kepada Kapolres Korang Selatan bahwa informasi tersebut tidak benar. Tidak ada penangkapan, belum ada penangkapan ketua KNPB sektor kisor tersebut. Sampai saat ini kami masih melakukan pencarian. Tim gabungan TNI-Folri masih melakukan pencarian terhadap ketua KNPB sektor kisor tersebut dengan senama SK. Penyerangan pos Koramil Kisor Kodim 1809 Maibrat tekan lalu mengakibatkan gugurnya empat prajurit. Pengamanan di sejumlah titik di wilayah Kabupaten Maibrat, Papua Barat, terus dilakukan aparat gabungan TNI dan Folri. Dari Maibrat, Papua Barat, Chandri Andrew Suripati, INews melaporkan.